Pemain Persib Bandung Ejrawalian berpeluang kembali membelat ke nasional Indonesia. Meski begitu, Ejrawalian hanya bisa bermain untuk timnas Indonesia di pertandingan yang bukan di bawah naungan pipa. Nasib Ejrawalian untuk membela tim nasional Indonesia tengah menggantung. Pasalnya, polemik yang sempat terjadi sampai sekarang ini belum juga terselesaikan. Ejrawalian sebelumnya memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi pada 2017 lalu. Namun, saat ingin membela tim nasional Indonesia di pertandingan pipa matchday, Ejrawalian pun tak bisa bermain. Penyebabnya karena federasi sepak bola Belanda, mengingat memorandum kepada pipa terkait status Ejrawalian. Eks pemain PSM Makassar itu sempat membela timnas Belanda mulai dari U15, U16, dan U17. Pondimik yang terjadi itu membuat PSSI cukup kesulitan untuk menyelesaikan kasus Ejrawalian. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan sejatinya PSSI terus berusaha untuk memperjuangkan nasib Ejrawalian. Pipa kan sudah mengeluarkan notas seperti itu. Mereka bilang, Anda sudah tahu keputusannya. Dia salah kalau pipa. Semoga ketika akan ada perubahan regulasi. Nanti Departemen Teknik Timnas selalu tanyakan kepada pipa. Ungkapnya. Benda tidak demikian, masih ada peluang bagi pemain keturunan Belanda itu membala timnas merah putih. Salah satunya lewat ajang si gim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mempersiapkan tim untuk tampil di SEA Games 2021 Vietnam. Ejrawalian pun berpeluang dipanggil Shin Tae-yong apabila ia bermain apik bersama versi Bandung di Degas 1. Ejrawalian sebelumnya juga sempat membela timnas Indonesia di SEA Games 2017 Malaysia. Coach Shin sudah mensodorkan pemain-pemain untuk SEA Games. Dan ada nama Ejrawalian. Tapi, sampai sekarang Ejrawalian tidak bisa bermain di pertandingan pipa. Tapi buat SEA Games mungkin bisa. Tutup Yunus Nusi. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu langsung diberikan ke Polri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Markas Besar Polri, Dekata Selatan pada Senin 31 Mei 2021 sore. Dalam pernyataannya, Polri Listio mengatakan bahwa penerbitan izin Liga 1 dan Liga 2 diberikan dengan catatan. Dia berharap pergerakan Liga 1 dan Liga 2 berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kapol Rili Listio Sigit Prabowo mengutarakan catatan tersebut setelah mengevaluasi jalannya turnamen pramusim Piala Menpora 2001 yang telah rampung pada 25 April lalu. Penyelenggaraan Piala Menpora menjadi peluisi kami. Beberapa waktu lalu penyelenggaraan sudah cukup bagus. Satu hal kami sayangkan di akhir kerumunan super tersebut final Piala Menpora Tampung. Ungkap Sigit Prabowo. Dalam sesi jumpa pres, Menteri Pemuda dan Olahraga Jainuddin Amali turut hadir didampingi oleh sesmen Pora Gatot S. Dewa Broto. Menpora Jainud Amali mengaku senang setelah izin Liga 1 dan Liga 2 diterbitkan PORLI. Kedatangan saya dalam rangka meneruskan izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021-2022. CP yang sudah kami lakukan pada saat izin turnamen Piala Menpora. Tutur Amali. Izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 sejatinya dijanjikan terbit pada 27 Mei 2021. Yang harus ditunda karena Kapurli Sigit ketika itu tengah melakukan kunjungan kerja ke Papua. Padahal kompetisi Liga 1 direncanakan bergulir pada 10 Juli mendatang. Berselang 14 hari kemudian, barulah Liga 2 diagendakan berlangsung. Jelang pertandingan Liga 1 2021, Bekiri Persib Bandung Jal Nando berbaikkan tes kebukaran usai sepekan berlatih. Hal itu diungkapkan Jal Nando usai meeting di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Kota Bandung Jawa Barat pada Senin 31 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut, Liga 1 menunjukkan peningkatan sejak peraksesan sebelumnya pada 1 Maret 2021 lalu. Pria asal Cimahi ini langsung bereaksi hingga mengucapkan syukur atas mengetahui hasil tes kebukaran yang terus meningkat. Alhamdulillah, kondisi kebukaran saya meningkat dari hari ke hari. Saya melihatnya dari hasil tes yang tadi sempat dibahas di dalam meeting. Ada peningkatan sejak pre-session sebelumnya 1 Maret, ungkap Jal Nando. Tes kebukaran tersebut diberikan pada pemain seperti lari dengan jarak tertentu serta harus mencapai waktu yang telah ditetapkan. Namun, untuk lebih lengkapnya, beberapa jarak tempuh dan waktu yang ditentukan dalam tes kebukaran tidak dijelaskan. Program letihan versi Bandung dimulai pada 24 Mei sekaligus menjadikannya persiapan sebelum menghadapi Liga 1 Indonesia 2021. Program tes kebukaran pemain versi Bandung itu diberikan pada Kamis 27 Mei 2001. Meskipun hasil tes kebukaran Jal Nando terus menunjukkan peningkatan tiap harinya, dirinya hanya ingin fokus ke persiapan latihan. Jal Nando mengaku telah mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menghadapi kompetisi mendatang. Dirinya ingin memaksimalkan performanya saat latihan blue, sehingga ketika kompetisi sudah berlangsung, Jal Nando sudah siap dalam keadaan maksimal. Gelandang muda versi Bandung, Saipul memiliki hasrat yang besar untuk menetap kompetisi resmi di Indonesia, yaitu Liga 1 2021. Ia pun sangat optimis menghadapi Liga 1 yang tinggal beberapa pakan lagi. Sebelumnya, ia telah mendapatkan kesempatan bermain pada ajang Piala Menpora 2021. Pada ajang tersebut, Saipul mendapatkan 10 menit bermain. Tentu menjadi kesempatan bagus untuknya, mengingat dirinya merupakan salah satu pemain muda yang baru diangkat ke timnya senior versi Bandung. Menurut Saipul, Liga 1 akan sangat berbeda dengan Piala Menpora. Saipul menyatakan bahwa pengalamannya di Piala Menpora menjadi modal dirinya tampil di Liga 1. Pastinya berbeda saat turnamen dan Liga 1, tapi saya tetap percaya diri dengan apa yang sudah diberikan dan diinstruksikan oleh pelatih. Katanya dikutip dari bola.com Pemain kelahiran 9 September 2002 itu berharap bergulirnya Liga 1 dapat berjalan dengan lancar. Demi mendapatkan semangat bermain, ia berjanji akan selalu bekerja keras dalam sesi latihan tim. Semoga semuanya berjalan lancar. Liga 1 bergulir sesuai jadwal dan tim bisa persiapkan maksimal. Saya pribadi akan terus bekerja keras untuk siap tampil. Ungkapnya. Saipul sendiri menjadi salah satu dari 4 pemain muda jebolan di Klub Kersib yang diangkat oleh Robert Abel. Selain Saipul, ada Kakang Rudianto, Adi Maulana, dan Raffi Sandika. Terima kasih telah menonton!